Hari itu, Handi membawa kuhun meninggalkan lembah dewa. Dia kembali melihat token yang dia temukan. Di token tersebut ada tulisan perintah kultipasi dan di belakangnya ada tulisan lembah wanfeng. Handi pun menduga pasti ada rahasia dalam token tersebut, tapi entah itu apa. Akhirnya Handi tiba di kota Jiayuan. Sementara itu di sebuah rumah, ada seorang gadis yang sedang berdandan tapi dia terlihat sedih. Sebelum ke mansion mo, Handi mampir dulu ke sebuah kedai. Dia bertanya kepada pelayan kedai apakah benar yang di depan itu adalah mansion mo. Pelayan pun membenarkan hal itu. Dia juga bercerita tentang Mo Juren, juga tentang seorang pemuda yang akan menikahi putri Mo Juren yang bernama Mo Jaiwan. Gadis tersantik dan idaman para pemuda di kota Jiayuan. Pemuda itu mengaku sebagai murid Mo Juren. Dia juga membawa surat wasiat dari Mo Juren. Di mana dalam surat wasiat tersebut tertulis kalau Mo Juren telah menyerahkan seluruh harta dan juga putrinya kepadanya. Sebenarnya banyak yang meragukan keaslian surat wasiat tersebut. Tapi karena pemuda itu memiliki backing gang terkuat di Provinsi Lan, jadi gak ada yang berani menentangnya. Pelayan pun akhirnya pergi setelah dipanggil oleh bosnya. Mendengar cerita itu, Handi pun menduga kalau dokter Mo sepertinya udah tahu kalau keluarganya akan mengalami masalah. Makanya dia menyuruhnya untuk menemui Nyonyamo. Malamnya saat pemuda itu sedang memaksa Nonamo untuk menikah dengannya dan melakukan kekerasan, Hanli mendubrak masuk. Dia menyuruh Gu Hun untuk mengurus pemuda tersebut dan berkata kalau dia adalah murid Mo Juren yang asli. Nonamo yang mendengar itu pun kaget. Akhirnya, Handi menemui Nyonyamo. Dia menyerahkan surat dari dokter Mo kepadanya. Tapi setelah membaca surat tersebut, Nyonyamo malah menjebak Handi dengan perangkap yang telah dia siapkan. Dia memberitahu Nonamo yang kebingungan kalau Handi telah membunuh ayahnya. Handi pun mencoba menjelaskan kalau dia terpaksa. Karena dokter Mo waktu itu mau menghancurkan jiwanya dan mengambil tubuhnya. Lagipula, dokter Mo mau bunuh dirinya sendiri. Walaupun Nyonyamo kurang percaya dengan apa yang Hanli katakan, tapi akhirnya dia melepaskan Hanli. Karena dia pikir Hanli gak punya niat jahat. Lagipula kalau emang benar Hanli seorang kultifator, maka kurungan itu gak akan bisa menahannya. Nyonyamo mau memberikan penawar racun asal Hanli mau melindungi mensin Mo dan menikahi putrinya. Tapi Hanli menolak. Karena dia yang hanya seorang pengembara takut membuat Nonamo malu. Tapi untuk melindungi mensin Mo, Hanli punya cara. Paginya sebelum pergi, Hanli berpesan kepada Kuhun untuk menjaga mensin Mo. Dia berjanji suatu saat akan kembali lagi menemui Kuhun. Saat itu, Nonamo menemui Hanli. Dia mengucapkan terima kasih dan juga bertanya tujuan Hanli. Setelah tahu kalau Hanli mau mencari kultifator, Nonamo pun memberitahu Hanli sebuah tempat yang bernama Lembah Tainan. Dulu, ayahnya sering pergi ke sana untuk mencari kultifator. Tapi selalu gagal. Hanli pun mengucapkan terima kasih dan memberikan buku teknik pengobatan yang ditulis oleh dokter Mo kepada Nonamo. Nonamo menerima buku tersebut dengan sedih. Hanli pun berkata, kalau takdir mempersatukan, mereka pasti akan bertemu kembali. Setelah itu, Hanli pun pergi meninggalkan mensin Mo di antar pandangan sedih Nonamo. Berkat kiyok hangat dari Nyonyamo, dalam beberapa hari, racun dingin dalam tubuh Hanli telah hilang. Hal itu membuatnya bisa menaikkan level Zhangsun ke tahap 9. Tapi walaupun udah beberapa kali mencari, Hanli gak bisa menemukan Lembah Tainan. Tanpa sadar, dia kembali lagi ke desa kelahirannya. Bayangan tentang adiknya pun kembali muncul. Tanpa terasa, bertahun-tahun udah Hanli meninggalkan desa. Hanli yang kangen dengan adik, ayah, dan ibunya, berniat melihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Dalam perjalanan, Hanli bertemu dengan kultifator muda yang sedang menjual obat kepada para penduduk desa. Dia bernama Wan Shosan. Penduduk desa merasa kagum dengan Shosan dan menganggapnya dewa hidup. Shosan yang melihat Hanli dari tadi memperhatikannya pun bertanya apakah Hanli juga mau membeli obat. Hanli pun memperkenalkan dirinya dan bertanya tentang Lembah Tainan. Shosan yang menduga kalau Hanli mencari Lembah Tainan itu untuk mengikuti perdeman kultifator seperti dia, mengajaknya untuk bareng. Hanli pun setuju. Dan akhirnya mereka pun berangkat bersama. Shosan pun gak keberatan saat Hanli bilang kalau dia mau mampir dulu ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Hanli mendapat banyak pengetahuan baru dari Shosan. Shosan menjelaskan tentang akar spiritual yang membedakan antara manusia dan kultifator. Akar spiritual dibagi menjadi emas, kayu, api, air, dan tanah. Dan orang yang memiliki satu akar spiritual disebut akar spiritual surga. Dia bisa meningkatkan kultifasinya dengan cepat. Sedangkan yang memiliki empat atau lima akar spiritual disebut dengan akar spiritual semu. Dia hanya bisa bertahan di ranah pemurnian Ki dan sangat susah untuk melanjutkan ke ranah yang lebih tinggi. Ranah sendiri ada ranah pemurnian Ki, pembangunan dasar, formasi inti, dan ranah Yuanjing. Katanya di atas itu juga masih ada lagi, yaitu ranah transformasi spiritual. Konon katanya, orang yang berada di ranah Yuanjing bisa hidup sampai ribuan tahun. Hanli yang mendengar hal itu pun tergejut. Saat itu, Shosan yang melihat arak-arakan mengajak Hanli untuk melihatnya. Hanli pun tersenyum saat melihat adiknya yang kini telah menikah. Dia juga melihat ayah dan ibunya, tapi dia hanya melihat mereka dari jauh. Shosan pun meninggalkan Hanli untuk menyelesaikan urusannya. Hanli pun memasuki gerbang rumahnya yang kini gak seburuk dulu. Kenangan masa lalu pun mulai muncul saat dia bermain dengan adiknya dan berkumpul bersama keluarganya. Hanli lega karena keluarganya dalam keadaan baik. Setelah menaruh beberapa obat, uang, dan juga gelang pemberian adiknya yang telah menemaninya dan memberinya keberuntungan selama ini, Hanli pun melanjutkan perjalanannya bersama Shosan. Shosan pun kembali bercerita, kalau banyak kultifator webas seperti dia dan Hanli akan mengikuti pernemuan itu untuk bisa bergabung dengan tujuh sekte besar yang berada di negara Su. Selain tujuh sekte besar, ada juga keluarga kultifator, yaitu keluarga Yan. Shosan pun menunjukkan lembah tainan yang memang gak bisa dilihat oleh manusia karena mempunyai pelindung gaib. Mereka pun memasuki hutan bergabut. Setelah masuk ke dalam lingkaran seperti pintu, secara ajaib Hanli tiba di suatu tempat yang sangat ramai. Banyak orang-orang berjualan dan juga berjalan-jalan. Shosan pun memberitahu Hanli sebuah pagoda yang akan dijadikan tempat pertemuan. Tanpa Shosan sadari, saat itu ada orang yang mengambil dompetnya. Hanli yang mengetahui hal itu pun balik mengambil dompet si pencuri. Dia gak menyangka kalau di dunia kultifasi ternyata juga ada pencuri. Saat itu seorang pria yang merupakan teman si pencuri, minta maaf dengan kelakuan temannya yang suka iseng mencuri hanyalah demi kesenangan. Dia pun memperkenalkan dirinya dan juga teman-temannya. Dia juga mengajak Hanli dan Shosan untuk bergabung bersama mereka. Tapi Hanli menolak. Dengan alasan, dia mau melihat-lihat dulu pasar. Selain itu juga, Hanli merasa harus berhati-hati karena gak mengenal mereka. Hanli pun berjalan-jalan melihat pasar. Hanli yang melihat buku Shang Jun, membelinya dengan sebotol pil. Untungnya, sebelum pergi dia membuat banyak pil. Ternyata, buku dari dokter Mo itu hanyalah sebagian aja. Dan sekarang dia mendapatkan buku lengkapnya. Saat itu, orang-orang berkerumun di kios seorang gadis yang bernama Hanli Yun-si. Dia menjual harta sihirnya yang bisa membuat barang menghilang. Hanli yang melihat itu pun tertarik dan langsung mendekati kios. Semua orang saat itu menawar harta sihir tersebut. Tapi mereka gak ada yang serius. Seorang pemuda menawar dengan satu batu roh. Saat itu, semua orang menekan Nonahan agar mau menjual harta sihirnya kepada pemuda tersebut dengan harga satu batu roh. Saat itu, Hanli menawar dengan dua botol pil sum-sum. Setelah memeriksa botol milik Hanli, Nonahan pun setuju. Tapi pemuda yang menawar dengan satu batu roh, rupanya gak terima. Dia marah dan mengatangatai Hanli. Saat itu, seorang gadis yang memanggil pemuda itu senior Lu mencegahnya membuat keributan. Akhirnya pemuda itu pun gak jadi mengerang Hanli. Tapi dia mengancam Hanli kalau lain kali dia gak akan melepaskannya. Hanli pun jadi sadar kalau di dunia kultivator ternyata banyak orang-orang jahat. Dan dia harus lebih berhati-hati. Di tempat sepi, Hanli menemunyikan botol hijau yang sangat berharga baginya dengan harta sihir yang baru dia beli. Saat itu, Nonahan memanggil Hanli. Dia mengucapkan terima kasih karena Hanli telah menolongnya. Dia juga menawarkan sebuah pena yang bernama pena jinsu. Pena itu bisa digunakan untuk mengambat talisman. Di mana ujung penanya terbuat dari bulu ekor monster buas level 2. Dia mau menjual pena tersebut dengan 2 botol pil ditambah dengan bonus buku mantra. Hanli pun setuju. Sementara itu, Shoshan mengobrol dengan 3 orang tadi. Menurut mereka, tingkat kultivasi Shoshan yang masih berada di ranah pemurian Gilev ke-7 belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan kultivator. Kecuali, dia memiliki token perintah kultivator. Sebuah benda yang belum muncul dalam beberapa puluh tahun terakhir. Hanli yang mendengar percakapan mereka pun menduga-duga apakah benda yang dia peroleh dari piksu cebol itu adalah token perintah kultivator. Kalau benar, berarti dia sangat beruntung. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gue pamit, see you next time di next video. Sub indo by broth3rmax